Intro Sampai ketemu lagi di channel Perjalanan Spiritual Tao Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih untuk netizen yang stay tune di channel ini Nah ini tanggal 5 ini kita mengasih info nih Tanggal 5 ini kita ada perayaan besar khusus untuk pemata Khususnya tanggal 5 Juli ini beberapa hari ini Nah pada saat perayaan Daya Sangjir itu Kita kan ada ritualnya lah ada sembayangnya Nah kita sekarang membahas gimana sih pada perayaan itu Tata caranya ya Ya kebetulan kan lagi masa covid nih Jadi kan mungkin banyak yang tidak bisa pergi ketauan dan keteleteh Jadi mungkin ada yang bisa ikut sembayang ya Di rumah Nah masih bingung cara penataan altarnya Nah nanti kita akan kasih cuplikan sedikit untuk yang di rumah Nah kita langsung ya sama om ini sama Cilina Mungkin Cilina om ini bisa jelasin nih Gimana sih kalau kita mau paypay di rumah aja Karena kan kondisi sekarang ini kan kita Mungkin ya kita ketauannya Betul 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 Karena kalau di rumah ini Tata 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 Sebenarnya ini kan semua hanya sebagai simbol saja ya Jadi bukan berarti Oh ini persembahan untuk Dewanya Dewanya makan Bukan seperti itu Tapi hanya sebagai simbol saja Mungkin lu bisa mau pakai bahasa ini Biar langsung Gak usah pakai subtitle Oke Nah dari sini nih Maybe this is the way that for the Alta arrangement For the Cirek or Taisang auspicious day We use five kind of fruits The fruits we use Usually should not be the thorny one Or the hairy one So we use all the smooth skin Fruits We have five kinds of fruits Here is also a symbol actually A symbol of five happiness That people would like to have Like lark You want to have lark You want to have lark You want to have health You want to have health Binkun 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 Yeah We want to have our sages status And also we want to have our descendants Good descendants That are five happiness Symbolized in just like this So despite of these fruits We also use this tea Five cups of tea And the formation is The formation we arrange is some kind like a horseshoe Oh, like a horseshoe Oh, like a horseshoe Yeah, like a horseshoe Like this Okay, and we have two candles Usually we use it to lit our incense And red color And usually the Red color The candle should be red Because red symbolize happiness Okay Nah, kemudian Kalau Kalau Apa Yolo Ini kan Tradisinya suhu Sejak dulu Ya toh Gitu loh Sehingga Apa Ya sudah Tiga Tingkat tingkat ini Ya toh Nah, tapi Kalau misalkan kita di rumah Satu biji Sudah cukup kok Gitu loh Cuman karena ini kan Ini kan memang Apa Bawaan suhu Dari dulu Ya sudah Gitu loh Jadi Kita mau mulai Ya 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 So Usually for the Taishang Or other Shenzhen Auspicious day We usually Use the big incense Like this Oh Yang ini dulu Ya The big incense One big incense And five Small incense Okay So As the Head of the family Use this one Oh kepala keluarga Or if For example In your family You have Two or three Wang i Then all the Wang i Will also Use this one Oke Bahasa Indonesia Memang Apa ya Kepala keluarga Itu harus Menggunakan Yo besar Satu Kemudian Diimbangi dengan Yo kecil Lima Seandainya Di dalam keluarga Itu ada Yang Wang i Nah Yang Wang i Juga Menggunakan Yo besar Satu Dan Yang Ini Lima Sedangkan Kalau Yang Non Wang i Atau Anak Anak Lima Semua Gitu loh Di perai AI Khusus 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 Begat Kalau Incien Jepuh Dua 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 Jadi beda Yo kegilnya Lima Kalau Di Incien Jepuh Dua 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 Lama Ini Lambang Kebahagiaan Lambang Lama Simulize Pife Happiness Baca Apalagi Yang Mau Mot Mata Oh itu yang pembacaan mungkin So for example, if you pray together with other Taoyu in the Taokuan or in the temple Then you can read this Shensukco for Taishan So this Shensukco, usually the leader will read this one and the other just not follow, just listening But this one after you read it, finish and then you burn it Shensukco Okay, otherwise you use Shensukco for Taishan This one, the leader will read and the other will follow the reading Okay, will follow the reading So we read one by and then the others follow Okay, so sentence by sentence usually After that, this one doesn't mean to be burned So this Shensukco, you don't need to burn Shensukco should be burned Okay? Bahasa Indonesia This is the difficulty where we have a lot of Taoyos from everywhere Okay, we have to be very, not only by Gringua, we have to be Mao Tailing Gu Bahkan tiga ya We haven't got a chance to do the Mandarin At least too many Ya, so if we say in our house, if we say in our house, we can read it Now we say in our house, if we say in our house, there is a lot of Taoyu that is ready to be able to be able to do it We can use Shensukco to read it Yes, then Taoyu that is ready to read it Then Taoyu that is ready to read it Kalimat per kalimat Itu Taoyu yang lain ikut semua Dan ini tidak dibaca Tidak dibakar Eh sorry, tidak dibakar Tidak dibakar Tidak dibakar Tidak dibakar So if you hold the incense You hold it with one hand and then cover like this So hold it with one hand Either the left hand or right hand It doesn't matter But you have to cover with the other For shen xian, usually we use to raise the incense above our head That is our highest respect to the shen xian Okay, so because shen xian is a deity We should respect them to the highest respect So we put it above the head Okay, and then later on we bow three times Yipai, Chai Pai, San Pai We bow three times After that we put it down We just put it down like this for example And then We do our jen yin Okay, recite our jen yin And then wait for a moment Until shen xian Give you hints For example movement Or maybe hearing Or maybe Sight or something like that Divine sight So that depends on the shen xian Okay, after a while Of bien kong Then you can say Thank you shen Or Sight xian xian Kong te uliang You can say that one Okay, after that then finish Okay, after that then finish Sebenarnya sudah paham ya Jadi, memang Untuk memegang hyu Kita ini berbeda Ya, karena apa? Karena tau yin suh ini kan Memang Dulunya itu di kerajaan Makanya Memegang hyu itu Seperti raja Itu Apa ya? Tos Gitu loh Ke rakyat Jadi itu Itu adalah Penghormatan yang paling tinggi Ya tau? Pegangan ini adalah Penghormatan yang paling tinggi Nah Terhadap Apa itu? Seng xian Ini pasti di atas kepala Gitu loh Jadi di atas kepala Dan ini lurus ke atas Ya Jangan di atas kepala Mempiring begini Aduh Jalap lah Ya harus di atas kepala Lurus ke atas Gitu loh Ya Nah ini Ini adalah Pegangannya ini kan Gitu loh Cara memegangnya Gitu loh Ya Antas baru ditanjemkan Kemudian Kita latihan Ya Kita latihan Habis latihan selesai Ya Gak tau apalah Ya Begitu sudah Selesai baru Kita mengucapkan terima kasih Tai Sang Atau Xie Xen'en Kung Te Uliang Ini sudah Bebas untuk mengucapkan terima kasihnya Gitu sih Atau Kwan Sebelum kita mulai Usualnya We put Perfumes And then Just for cleansing Okay And then Give the Incense Like this Okay And we start Then we start Then we start Before we start We will say Raise your incense above your head And then we will recite Shenzu Toh Ya Tadi itu Bagian bakar-bakar yang Shenzu Toh nya itu Setelah selesai kita Pai-pai Oke Oh ya Betul gak Ini kan nanti kan dibakar tuh Ya Ini bakarnya adalah Setelah kita Bakar Kita ragain aja Seolah-olah kita mau pacara gitu ya Oh seolah-olah Oke Oke Mungkin Kok Miming di kepala dulu Ya Nah Biasanya kan Begitu kita Angkat begini Ya toh Eh bagian pulak-pulak baca Oh sini bagian pulak-pulak baca Oh sini bagian pulak-pulak baca Ya Kemudian dibaca Ya toh Baca Baca satu Apa Shenzu Toh selesai Nah Kemudian dibakar Langsung bakar ya Ya Langsung bakar For example Ya Oke Bakar Nah Kemudian dibaca Sangsiang Can Kita ikut Sangsiang Can And then Follow The other follow Resite ya Resite Senyian And after that We will pray Ipai Caipai Sanpai Sanpai Dan kita tancap Nah Kemudian yang kedua Nah Ini kalau di rumah Kalau di rumah pakai ini Kalau di Taukuan Cuma satu Gitu lho Iya toh Kalau ditaukan cuma satu Gitu lho Saya pebakar kuahnya semua Gitu Asapnya Ini yang kecil kan bukan untuk Keluarga Di keluarga Yang besar kan tetap Tetap Oh berarti yang misalnya saya anaknya Gitu ya Berarti yang bisa kita anaknya Ini kan boleh gini kan Ya Begini kan gak ya Ya Bisa Jininnya di depan Ya gitu lho Kalau bisa Jininnya Kalau bisa di depan Saya sudah pulang jadi anak nih Ya gitu lho Oke Selesai Ini tancapkan Langsung Tancap 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 semua Gitu lho Oke Ini di rumah ya Itu di rumah Kalau di rumah kan gak ada Gitu lho Kalau di Kalau ditaukan Tidak ada yang lima ini Semua satu Gitu lho 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 So for example In the Tau Kwan Or in the temple We can use this Two Chen Yen One First We will read Xian Shuk Chou For Thai sound Oke When you read Xian Shuk Chou Only the The one who read Xian Shuk Chou Will read The Chen Yen The other Just listen Okay Bantai gini Bantai gini Bantai gini Kalau di Tau Kwan Kalau di Tau Kwan Kalau di Tau Kwan Tau Kwan Satu satu Kalau di Tau Kwan Oh Tau Kwan satu Ya Oke ini Tau Kwan ya At Tau Kwan The leader will use One Chen Yen In Sen And the other will use One small In Sen Yeah Okay And then We will do like this Please Raise your hand in hand Raise hand above your head Okay For example I will recite Xian Shuk Chou Fu Yi And then blah 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 After finish They just listen Okay After finish Then I will burn the Chen Yen Okay After burn the Chen Yen Then I will read Another Chen Yen That is Shang Xiang Chan Okay Sang Xiang Chan For example Sang Xiang Chan They will follow Sang Xiang Chan They will follow Okay Jin Xiang Gao Ji Jin Xiang Gao Ji Jin Xiang Gao Ji Yi Da Xian Tian Yi Da Xian Tian Okay So they will follow Like this Until finish After finish Sang Xiang Chan You don't need to burn This Chen Yen Okay Then We will pray again Bao again Three times Yi Pa Caipa Caipa Tanpa Tanpa Then We collect The Incense And Put it In the incense holder After that We will Do the Yen Kong So recite the Chen Yen After this Okay Recite the Chen Yen Do the Yen Kong Okay Okay Until finish Okay Okay I think You understand So I hope It's clear enough For everybody There's just a little bit Of an instruction For those at home That wants to Give Pray a pray In the In auspicious day Of the Tai Sang Ji Le Tai Sang Lao Jin So Hopefully it's useful For you So if you have Any other questions Drop a phone call Or message To Su Sung Taibi And his wife Can also ask Other Tao Yu Oh Ya Okay Sampai disini Selamat merayakan Hari Kebesaran Tai Sang See you Perjalanan Seperti Toto Datang diseringi Perkini Kangeni Bye Bye